Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi mengelar rapat paripurna yang dilaksanakan di Aula Utama Gedung DPRD Jalan Jajawai Pelebuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Dalam rapat paripurna ini membahas mengenai beberapa agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Bupati mengenai Raperda tentang pernyataan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri dan pengambilan keputusan atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023. Kegiatan rapat paripurna digelar di Aula Utama DPRD Kabupaten Sukabumi dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri oleh Bupati Sukabumi anggota DPRD dari berbagai fraksi dan tamu undangan lainnya. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukabagara mengatakan mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Bupati mengenai Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri yang disampaikan oleh pimpinan fraksi atau jurubicara setiap fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya secara bergiliran. Ya hari ini paripurna mendengarkan pandangan-pandangan fraksi tentang Raperda penyertaan modal PDAM di Taman Diri tadi juga sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi kepada Bupati dan tadi pun juga Bupati sudah mempersiapkan jawabannya di paripurna selanjutnya poin-pointernya adalah pastinya penyertaan modal ini betul-betul harus bisa mengangkat pendapatan nasi daerah karena memang hari ini pun juga kita melihat situasi kondisi kekeringan beberapa mata air punya PDAM, PDAM pun juga banyak yang tidak maksimal dikarenakan kekeringan dari airnya jadi perlu ada sebuah langkah-langkah yang tepat ya oleh dari PDAM bisa terus melayani masyarakat terutama untuk pengadana emisi Dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Indra Sofyan melaporkan selamat menikmati